Ada seorang gadis yang terjebak dalam hubungan asmara dengan seorang lelaki yang sudah beristri Dan dia orang non muslim Buya Gadis tersebut ingin sekali terlepas dari hubungan itu Tetapi si lelaki tersebut terus-terusan menghubungi gadis itu dan tidak ingin melepaskannya Kita bisa mengarahkan cinta, bisa menumbuhkan cinta Kalau sudah kena panah asmara kan repot, jatuh cinta repot Gula jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor kan repot semuanya Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Dua alaih sayyidina Muhammad Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Buya izin bertanya Ada seorang gadis yang terjebak dalam hubungan asmara dengan seorang lelaki Yang sudah beristri dan dia orang non muslim Buya Gadis tersebut ingin sekali terlepas dari hubungan itu Tetapi si lelaki tersebut terus-terusan menghubungi gadis itu Dan tidak ingin melepaskannya Bagaimana cara agar gadis tersebut kuat hati Dan tidak meladeni lelaki itu lagi Buya Karena si lelaki itu selalu manis Sehingga membuat gadis itu sulit lepas dari lelaki tersebut Buya Dan menjadi luluh lagi Mohon pencerahannya Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kekuatan cinta itu kan Dahsyat Sehingga siapapun dari kita Khususnya si jomblo-jomblo Masih muda Itu harus benar dalam mencintai Kalau orang salah makan Itu sakit perut Tapi kalau salah mencintai Sakit seumur hidup Sampai di akhirat itu nanti pada akhirnya Nyungsep Kan begitu kalau tadi Makanya Cinta itu kan rasional Cerdas dong orang dalam mencintai Bagaimana saya mengorbankan ibu saya Demi cinta Mana bekti saya Kalau kembali kepada perenungan ini Misalnya Ada seorang laki-laki Mau menikah dengan seorang perempuan Bapak ibu perempuan itu Tidak setuju Tidak mau Pokoknya tidak mau Alasannya juga masuk akal Takutnya masih memaksakan Bang yang penting kan kita Bang gak penting ibu sama bapak saya Maka kalau anda laki-laki cerdas Anda harus berpikir Ibu bapaknya yang ngerawat dari kecil saja Dibuang begini Apalagi saya No 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 sorry Tidak layak buat saya Perempuan kurang ajar sama bapak ibu Mau dekat sama saya Bapak ibu mau mulai nyebokin dari kecil kau Ngerawat kamu kau buang begitu Aku baru kenal seminggu Bisa kau tendang Sorry ya Kalau laki-laki cerdas kan begitu Kita perlu ngolah kecerdasan Jika ada wanita semacam itu Tapi dia sebenarnya punya iman dia Tapi memang gejolak cinta itu semacam itu Makanya cinta itu luar biasa Kalau salah Sehingga kita perlu juga dikelat pelatihan cinta Cinta itu seperti apa Cinta kan tidak serta-merta Dan bisa diatur sebetulnya Kita bisa mengarahkan cinta Bisa menumbuhkan cinta Kalau sudah kena panah asmara kan repot Jatuh cinta repot Gula jawa rasa coklat Dunia seluas daun kelor Kan repot semuanya Padahal kayak begini Makanya kayak gitu tuh Bagi Pada adik yang solehah tersebut Perlu diskusi Ada yang ngajak ngobrol Bukan bicara tentang cinta saja Harus gula tentang akhirat keimanan Cinta kepada Allah perlu ditingkatkan Kalau kecintaan kepada Allahnya ditumbuhkan Cinta kepada bikin dan Nabi ditumbuhkan Cinta kepada orang tua ditumbuhkan Bukan kembali Akan terhapus cinta kepada laki-laki tersebut Tentunya sambil dia Dia akan punya iman sepertinya Buktinya dia ingin Ingin memutus Cuma dengan rayuannya kembali Dia tergoda Kalaupun nikah Tidak akan sah pernikahan tersebut Bukan ini masalah Perendahan kepada agama lain Tidak ini aturan Itu aturan agama kita Anda seorang wanita muslimah Mau nikah dengan non muslim Tidak diizinkan Kalaupun terjadi pernikahan Tidak terjadi pernikahan Maka hukumnya adalah hukum Bukan pernikahan Maka harus paham Jika sadar sampai di sini saja Dia akan mundur perlahan Kalau kenal Allah Semoga ini yang Yang bersangkutan nanti Mendengar suara ini Jadi mungkin ada kawan-kawan Yang sering ajak diskusi Tentang keimanan kepada Allah Tentang hukuman dihadapan Allah Tentang ridho orang tua Ridho keluarga Ridho Ditidulah nanti perlahan demi perlahan Sambil di sana diputus Dan memang cinta Tidak bisa dicabut begitu Namanya sudah kena panah Itu kalau dicabut begitu Akan nampah nancep kadangnya Jadi biarkan dia berpikir Lalu dia sendiri melepas sendiri Makanya sebagai orang tua Yang terlanjur menemukan anak-anaknya Tercerumus dalam cinta yang haram misalnya Tidak bisa langsung anda jauhkan begitu Itu hanya jauh di mata nanti Tetap dekat di hati dia Bisa komunikasi bermacam-macam cara Tapi jauhkanlah anakmu dengan cara Diajak merenung Diajak berpikir Biar dia sendiri yang melepasnya Nah ini Karena kalau tidak akan meninggalkan bekas Yang panjang dan susah diobati Jadi dia diajak diskusi Diajak ngobrol Kalau seandainya Wanita tersebut ada kemauan Nanti bisa saja ngobrol dengan beberapa Kita bisa nanti diskusi Ngobrol Sampaikan Ngobrol Seperti apa sih solusinya Karena tidak bisa langsung dipangkas Karena sudah cinta Cinta itu kan unik kan begitu Tapi yakin dengan keimanan Akan begitu mudah nanti Mudah Karena apa? Tidak akan mungkin menikah Sampai dia masuk Islam Selagi belum masuk Islam Mohon maaf kepada agama lain yang mendengar cerita ini Ini juga masalah perendahan kepada agama Bahkan kalau ada agama lain Mengatakan Agama kami melarang menikah dengan orang Islam Kami juga tidak tersinggung Karena itu urusan agamamu Kan begitu Jadi jangan dianggap disini Mendiskreditkan agama Tidak Jadi kalau ada agama di Indonesia ini Kok tiba-tiba ada keputusan Anak perempuan kami tidak boleh dinikahi oleh orang Islam No problem Kami tidak marah Memang itu ranah agama anda Seperti waktu kami menyampaikan begini Juga berarti bukan mencaci agama anda Selesai Itu ya Adik yang solehah tadi itu Kami yakin dia bakal selamat Buktinya dia ingin mencoba Terus mencoba Biarpun kembali lagi Mencoba kembali lagi Mencoba kembali lagi Endingnya insyaAllah adalah Dengan kekuatan iman Dia akan lepas nanti InsyaAllah Suruh banyak Ada temannya Anda mungkin yang kenal dia Ngajak diskusi Kemudian kasih alternatif Gambaran tentang pria-pria yang lain Semoga Allah mudahkan Apalagi mohon maaf Saya tidak tahu agama apa Agamanya apa Apalagi jika agama itu Na'udhuwillah Kan ruginya rugi double Ada sebagian agama Yang tidak menganggap Perzinaan Apa gunta-ganti pasangan Sebagai suatu yang Yang Aib Yang celah Ini kan bahaya banget Mungkin agama Ada sebagian agama Yang tidak menganggap Hubungan Di luar nikah adalah Itu kan bahaya Berarti mungkin saja Dengan ini Na'udhuwillah Tapi Semua agama itu Melarang perzinaan Hanya bedanya adalah Tingkat pengakungan Terhadap pernikahan Saja yang berbeda-beda Dalam Islam Pernikahan agung banget Sehingga zina itu Betul-betul rendah Maka sebagian agama lain Menganggap pernikahan Biasa-biasa saja Sehingga turun bakatnya Menjadi seperti zina Sehingga orang Tidak peduli Apakah aku zina atau nikah Tapi Islam Di dalam berikan Ada rida Allah Rida orang tua Ada saksi Ada ini Ada Masya Allah Keberkan Macam-macam Seperti itu Semoga Allah Menjaga adik Yang solehah Tadi Allah akan beri Bimbingan Allah beri kemudahan Untuk lepas Atau Laki-laki tersebut Dapati hidayah Lalu masuk Islam Dengan serius Dengan benar Kemudian setelah itu Menikah Dan cerita seperti itu Semoga Allah beri kebaikan Lahir batin Dunia akhirat Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alih Wa sahabat